Subdit 3 Jatandras Polda Sumatera Utara berhasil membongkar sindikat penjualan sepeda motor curian secara online. 6 orang berhasil diringkus, 2 di antaranya merupakan penada hasil curian. Kompespol Andi Rian memaparkan komplotan ini beraksi dengan menjebol pagar rumah korban dengan menggunakan gunting dan mencuri sepeda motor korbannya, lalu menjual hasil curian melalui online. Pelaku spesialis kendaraan bermotor, tetapi modusnya ini selalu membongkar rumah. Membongkar rumah, jadi sampai menggunting gembok pagar, kemudian mengambil sepeda motor. Di hadapan berkat-berkat di belakang saya, di belakang saya itu ada 6 tersangka. Ini berbeda kelompok. Pada dasarnya, kasus yang berhasil kita tangani atau ungkap terkait dengan penangkapan pelaku ini adalah 5 LP. 5 kasus, 5 laporan polisi. Tetapi dari kelompok pelaku ini berbeda-beda TKP. Kelompok yang Romi, ini 13 TKP. Kemudian kelompok yang satu, Goklas, 7 TKP. Yang Goklas sebelah sana, yang Romi ini, ini 13 TKP. Subdit 3 Jahatan Ras Polda Sumatera Utara mengamankan barang bukti yakni 6 unit sepeda motor hasil kejahatan pelaku, gunting, serta pelat polisi. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribreta TV, Salam Tribreta. Subdit 3 Jahatan Ras Polda Sumatera Utara